assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan mencek kemampuan dari modul step up down 2576 2597 ini juga salah satu permintaan dari UKM Bandung meminta untuk tes beban suhu dan batas limitnya dengan modul ini kalian bisa membuat power supply dengan tegangan input berapa saja bisa menggunakan charger smartphone atau yang paling bagus charger laptop atau lainnya ini harganya macam-macam jangan sampai salah bisa sampai 200.000 rupiah per piece saya sendiri saya dapat sekitar 55.000 rupiah per piece link pembeliannya ada pada deskripsi Oke kita lihat deskripsi dari salah satu penjualnya DC2DC adjustable step up down power supply modul tegangan input antara 4-35 volt jadi bisa kalian gunakan tegangan 4-35 volt tegangan output bisa kalian atur mulai dari 1,25 sampai 25 volt dan output disini tertulis maksimum 4 ampere nanti bisa kita coba dan wordnya terbaca 15 volt kemudian tegangan perbedaan minimum 2 volt dan ukuran dan suhunya bisa kalian baca ke indikatornya ada tiga sebagai arus konstan indikator indikator pengisian dan indikator on kemudian aplikasinya untuk LED konstan current driver untuk charger hampir seluruh jenis baterai bisa kalian baca dan untuk panel surya atau arus cutoff masalah ini di video berikutnya saja ke input 5 volt outputnya 12 volt pertama saya akan tes range tegangan output lalu akan saya coba tegangan output terkecil dengan cara memutar potensiometer kekiri sampai mentok ya sudah mentok output terkecil terbaca 1,24 volt lalu saya coba tegangan maksimum output saya putar ke kanan sampai mentok ya maksimum output di 25,5 volt saya kira sama dengan spesifikasinya kemudian akan saya tes regulatornya akan saya set tegangan output di 12 volt agar enak dilihat oke sudah 12 volt lalu tegangan inputnya akan saya coba naik turunkan perhatikan tegangan input saya coba naikkan dahulu kalian lihat tegangan output tetap di 12 volt ya input 15 volt output tetap di 12 volt saya turunkan lagi output tetap di 12 volt jadi ini sangat cocok sekali sebagai penstabil tegangan di kendaraan 12 volt lalu akan saya cek apakah ini bahaya artinya output bisa naik maksimum bila tegangan input lebih kecil dari spesifikasi perhatikan tegangan outputnya tegangan input akan saya turunkan tegangan input 3 volt masih stabil perhatikan outputnya saya turunkan tegangannya tidak naik jadi sangat aman sekali modul ini jadi output di lockout bila tegangan input di bawah spesifikasi jadi modul ini mantap oke akan saya coba tes beban dan suhu saya rapikan dahulu saya tunjukkan dahulu bagaimana cara mengatur arus konstan pada modul ini caranya kalian set meter sebagai pengukur arus di mode 10 ampere lalu kalian ukur arusnya pasang probmeter ke output modul lalu kalian set besar arus sesuai keinginan misal saya set arus konstannya di 1 ampere jadi saya putar potensiometer ke kanan sampai di meter menunjukkan 1 ampere oke modul ini sudah saya set di 1 ampere karena kedua meter ini mengukur arus saya ukur dahulu tegangan inputnya ya tegangan input terbaca 12 volt kalian ingat-ingat saja dan outputnya juga 12 volt oke saya coba beri beban ini pengukur arus input ini arus output arus output terbaca 680 mA agar saya bisa tes per step saya atur dahulu tegangan output modul sampai arus output terbaca 500 mA oke 1 bulb arusnya sudah 500 mA kemudian saya ukur dahulu tegangan outputnya jadi berapa volt ya tegangan output terbaca 6,85 volt agar per bulb arusnya 500 mA oke saya kembalikan lagi ya arus terbaca 570 mA lalu saya tentukan kedua IC mana yang lebih panas saya coba 1 ampere masih belum terasa mana yang lebih panas kalian perhatikan saya tambah beban langsung drop karena ini tadi set maksimum di awal kita set 1 ampere agar tidak drop saya naikkan set arusnya sampai tidak drop jadi inilah yang disebut dengan arus konstan atau current limiter kalian putar ke kanan sampai arus tidak naik lagi oke paham ya bro panasnya masih sama saya coba dinaikkan di 2 ampere drop kembali saya naikkan lagi pengatur arusnya agar tidak drop ya sudah 2 ampere saya cek kembali mana yang lebih panas ya sepertinya ini yang lebih panas jadi IC ini akan saya ukur suhunya oke sudah saya beri pengukur suhu saya tes kembali sampai 2 ampere dahulu lalu saya diamkan oke setelah 2 jam lebih suhu mendekati 80 derajat sudah panas saya coba dahulu tambah kipas mini 12V dan setelah 1 jam suhu berkurang hingga 20 derajat celcius jadi bagus bila kalian menggunakan sumber input 12V bisa kalian gunakan kipas mini 12V seperti ini kemudian saya coba sampai 3 ampere dan setelah saya coba selama 1 jam masih mantap jadi kesimpulannya modul ini dapat digunakan kontinu 2 ampere tanpa kipas atau bila dihitung daya sekitar 2 ampere dikali 6,9V sekitar 13,8V bila ingin kerja maksimum sampai 3 ampere lebih wajib kalian tambah kipas pendingin oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati